Selamat pagi, Pak Wakil dan SXR saya cukup Dulu-duluannya dari Bia, saya mengadakan dari Bia Biaannya hanya mengenai-enai bersama yang Apakah anak-anak ada bersama-sama antara bagi dekologi Bia dengan Bia, terutama untuk menghormatkan 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 dan juga posisi Imran dan Indonesia terkait dengan toleransi dan juga hubungan lelaki-lelaki yang sangat besar oleh Sayyid Muhammad Dhani Sayyid dan Presiden Joko Widodo ada banyak bidang yang bisa kita lakukan kesamanya khususnya terkait dengan bidang generasi dan juga penyebaran ilai-ilai perdamaian dan ini merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip Rekarai Milad dan itu juga menjadi prinsip bagi konstitusi Indonesia dan itu kerjasama yang mungkin dilakukan dan itu kerjasama yang mungkin dilakukan adalah dengan cara pelatihan dan juga pembidikan para da'i atau kerjasama perkebaran para pesen atau para penyampai para da'i dan saya sendiri sebelumnya telah pernah terkesempatan untuk menyampaikan sambutan dan mahabur saya di depan sejumlah tokoh-tokoh islam di Indonesia ketika saat itu saya hadir di Indonesia dalam menangkap menghadiri pelantikan yang mulia Presiden Joko Widodo dan saya berharga di Indonesia dalam menangkap menghadiri pelantian Joko Widodo saya meyakini bahwa setidaknya kunjungan yang mulia Bapak-Bapak Presiden akan memerkuat kerjasama ini dan lebih-lagi dalam waktu dekat akan segera dilakukan penesemian Masjid Raya Sheikh Zayed yang ada di Solo yang akan segera disesemikan oleh kedua pimpinan pada pertengahan bulan ini Terima kasih Ya saya kira seperti dikembangkan oleh yang mulia Syekh Abdullah Maka visi Indonesia dan visi Emirat itu sama-sama ingin mengembangkan toleransi dan Islam yang moderat kita Indonesia sudah juga menetapkan dalam konstitusi untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia karena itu maka kita ingin memperkuat visi ini bukan hanya untuk kedua negara tetapi untuk seluruh dunia karena itu kami mendukung forum Abu Dhabi forum Abu Dhabi for Peace sebagai langkah besar dan akan dihadiri oleh berbagai negara di dunia bukan hanya dari kalangan Islam tapi juga dari kalangan agama lain dan kami Indonesia saya juga menyampaikan sebagai salah satu pembicara tentang pengalaman Indonesia dalam rangka membangun persaudaraan yang kita sebut Uhuwa Islamiyya, Uhuwa Wataniya dan Uhuwa Insaniya kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Emirat yang sudah dilakukan antara lain yaitu membangun Masjid Raya Sheikh Zaid di Solo dan Islamic Center untuk mengembangkan pikiran-pikiran Islam moderat dan melakukan berbagai kajian-kajian untuk membangun cara berpikir Islam moderat kemudian di bidang pendidikan yang sudah dilakukan adalah kerjasama Universitas Muhammad Zaid dan Universitas Nahdlatul Ulama di Jogjakarta dan juga hal-hal yang lain dan pertukaran imam dan Indonesia sudah mengirimkan 70 imam dari 200 imam yang akan dikirimkan ke Emirat dan juga mungkin di Bali dalam kunjungan yang mulia Presiden Muhammad bin Zaid akan dilakukan berbagai penandatanganan kerjasama kedua negara dalam berbagai aspek di Kabupaten Muhammad bin Zaid Sembilan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.